Intro Ya saudara Jumpa lagi dengan channel Setiun Gerho Saudara Alhamdulillah Wasyukurillah Akhirnya Saya sudah berkeliling Di sekitaran Dieng Tempat yang indah Sekarang saatnya untuk Bulan Kali ini adalah perjalanan bulan Alhamdulillah semuanya perjalanan Dengan lancar Tidak kurang satu apapun Dan suasanapun Tidak hujan Sehingga Wisata Kecil-kecilan Menuju Dieng Dan Ini Video adalah Barangkali saudara ingin Berwisata ke sini Saudara bisa melihat jalurnya Melalui video ini Jadi fungsinya seperti itu Merekam Merekam Motor vlog Di perjalanan Dari Wono Soto Sampai ke Dieng Kali ini kita sedang meluncur Ke arah pulang Ya sepertilah Keadaan di Dieng Suasananya Adem dan dingin sekali Jadi kalau di tempat anda dingin Maka di Dieng ini anda akan merasakan 10 kali lipat dinginnya Karena ketinggiannya Dari permukaan laut Ya saudara Meskipun Dieng ini adalah Banyak Peninggalan candi Hindu Namun mayoritas penduduk sini adalah Orang Islam Yang takat Uh ini mobil Guntur nih Ya Jadi Meskipun di Dieng ini Banyak peninggalan Hindu di masa lalu Namun Di masa sekarang Penduduknya Mayoritas Islam yang takat Dan Masjid banyak Tersebar di Daerah Dieng Ya saudara Kita melangkah pulang Dengan Motor jadul Menanjak ini Jadi Daerah sini ya Isinya menanjak Dan Tebing yang tinggi Hati-hati Saat lewat Seperti ini Anda jangan terlalu Mepet ke tebing Karena Teping tanah ini Di musim hujan Sedara di depan Sedara di depan Ada Vespa Enduk Vespa Enduk itu Sepertinya Tahun 70-an Sudah ada ya Mungkin tahun 60-an Jadi Vespa Kuna itu ya Malah yang sekarang Banyak Dijari Dijari Dengan ketahanan Mesinnya Yang cukup tangguh Kalau gak salah Kalau gak salah Vespa Buatan Italia Teknologi yang luar biasa Teknologi mesin Dua tang Atau dua langkah sehar Dengan Satu kali pembakaran Yang terkenal tangguh Dengan noli samping Seperti Motor R.E. King Yang sekarang Harganya Cukup Bagus Ya kita Sambil Melihat Motor Vespa Di gunung Luar biasa ya Motor Zaman dulu Ternyata Untuk perbonsengan Naik gunung Lancar-lancar Saja itu ya Berarti Pemiliknya Sangat Merawat Dan Bisa Perbaiki Mesin-mesin Zaman dulu Ya saudara Disini Pemandangan Makin Menghijau Dan Suasana Sore Yang Mulai Temaram Tikungannya Sangat tajam Di daerah ini Saudara Hati-hati Jadi Jalur Kedieng Kalau melalui Bonosopo itu Lebih Mudah Artinya Jalannya Nanjak-nanjaknya Masih Ya Masih wajar Berbeda Berbeda Dengan Jalur Alternatif Yang Biasanya Lebih Apa Lebih Seadanya Atau Lebih Sempit Dan Biasanya Aspalnya Juga Banyak Yang Melupas Jadi Jadi Kalau Melewati Jalur Utama Dieng Ini Maka Jalan Yang Dilewati Seperti Ini Disarankan Lewat Sini Saja Karena Jalannya Lebih Lebar Dan Hot Make Jalan Provinsi Ya Saudara Kita Masih Meluncur Di Perjalanan Pulang Dari Dieng Menuju Ke Wonosopo Nah Disini Banyak Buah Carica Yang Masih Belum Diolah Karena Kebanyakan Buah Carica Itu Diolah Menjadi Manisan Atau Menjadi Sirup Carica Karena Buah Carica Ini Wangi Wangi Sipati Harum Buah Yang Harum Dan Tumpuh Hanya Didiing Jadi Bagi 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 Yang Ke Dieng Mungkin Agar Tidak Penasaran Sempatkan Untuk Hanya Buah Bagi